Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto Masih dari Bumi Mojopaya Channel Berbicara tentang pecinta Tosan Aji Sobat Ternyata di daerah Mojokerto sendiri Banyak loh para pecintanya Salah satunya Mas Hendera Beliau juga seorang pecinta pusaka Lalu tukang warang Dan juga merangi pusaka Nah lengkap kan Pengen tahu lebih jauh tentang beliau Langsung saja kita temui orangnya Nah sobat semuanya Saya sekarang sudah berada dengan Mas Hendera Mas Hendera ini adalah Seorang pecinta pusaka Masih Juga seorang merangi Sekaligus juga tukang warang Dan ini Beberapa koleksi beliau Oh iya Mas Ngomong-ngomong tentang pusaka Saya mau sebelum Melihat-lihat dulu Koleksi Jenengan Saya mau bertanya dulu Sejak kapan Jenengan Suka dengan pusaka? Sebetulnya sudah Sejak dahulu Saya suka pusaka Cuman Karena perjalanan Proses perjalanan Sebelum Masuk di sini Saya suka burung perkutut Terus ada ketertarikan Pada pusaka Pada pusaka itu Mulai merawat Melestarikan Dan mencoba untuk Mewarangi Ternyata disitu berhasil Akhirnya Dapat tambahan-tambahan Pemberian dari saudara-saudara Juga sebagian ada peninggalan dari Mbak Buyut Atau nenek moyang terdahulu Berarti kalau Boleh saya Simpulkan Berarti Mas Yedra ini Sebelum Mencintai atau Berkelutir dunia pusaka Ternyata beliau ini adalah Ini apa? Ternak perkutut dulu Masya? Iya Ternak perkutut Suka Suka dengan perkutut Jadi karena Seperti ini Memang Enggak bisa dipungkiri Bahwasanya Para pecinta pusaka Itu biasanya memang Ada gandengannya Yaitu dengan Merawat burung perkutut Seperti itu Seperti itu Mas Yedra? Saatnya untuk Melihat-lihat koleksinya Mas Yedra Seperti itu Mas Yedra Kalau saya lihat disini Kok kayak Bagus-bagus semuanya Untuk itu Mari kita Lihat Satu persatu Coba Saya lihat yang ini dulu Mas Yedra Nah sobat semuanya Kalau Nanti ya Nanti saya videokan Untuk detailnya Dari sini Kalau saya melihat ini Dapur apa ini Mas? Ini Dapur Dilang Ubi Atau Bisa juga Brojong Kamornya Kamor Ombak Junjung Jerajat Atau Segunung Bisa Ujung Gunung Juga bisa Bukan ini Mas Apa Kalau yang seperti ini Bukan Ondo Agung Ondo Agung Juga bisa Bisa Disebut Seperti itu Juga bisa Nanti Teman-teman Akan saya videokan Biar nanti juga tahu Ini bagus sekali Ini pesakanya Betul-betul bagus Ini dimahirkan Mas Yedra Sementara Belum Soalnya Masih Suka Oh gitu Ternyata Sementara Belum Sebenarnya Saya juga Suka Ini Beneran Saya itu Yang apa ya Masih kepingin Mencari Pusaka Dengan Pamer Ondo Agung Tapi memang Biasa Maharnya Memang agak Lumayan Mas ya Seperti itu Tergantung Kalau memang Suka itu Untuk Masalah Harga Sebetulnya Tidak Jadi Masalah Relatif Relatif Makanya Gini Sobat Banyak Dari Panjana Semuanya Bertanya Kepada Saya Mas Keris ini Maharnya Berapa Keris ini Maharnya Berapa Nah Disitu Kalau dalam Pemaharan Pusaka Sobat Tidak Bisa Ada Patokan Harga Gitu Mahar Itu Bergantung Pada Satu Pada Kualitas Barang Itu Mempengaruhi Terus Yang kedua Suka Sama Suka Jadi Kalau Pusaka Bagus Belum tentu Suka Mahal Ada Saya Pernah Memahari Dari Teman Saya Pusak Bagus Mas Tapi Dengan Saya Beliau Minta Mahar Yang Tidak Terlalu Mahal Memang Seperti Itu Uniknya Seperti Itu Ya Kalau Dari Kedua Belah Pihak Kita Sama Orangnya Itu Cocok Biasanya Ada Silahnya Keringanan Keringanan Sendiri Memang Pas Waktu Itu Kita Cocok Nah Itu Teman Teman Jadi Mahal Sebuah Pusaka Tidak Ada Patokannya Setuju Nah Sobat Berlanjut Pusaka Selanjutnya Habis Dari Onlo Agung Tadi Atau Mbak Segoro Tadi Saya Tertarik Dengan Pusaka Yang Ini Kayaknya Saya Tenung Ini Mas Pernah Lihat Pusaka Ini Kayaknya Pernah Kayaknya Pernah Ini Ini Sobat Ini Pernah Kalau Enggak Salah Ini Dulu Punya Pak Iwan Benar Sekalikan Dan Dan juga Kalau Saya Boleh Bilang Isinya Ini Adalah Jalak Sanggut Tumpeng Benar Sekalikan Coba Kita Lihat Nah Benar Ini Jalak Sanggut Tumpeng Kalau Mas Hendra Sendiri Melihatnya Ini Pamer Apa Ini Ini Jalak Sanggut Tumpeng Pendaringan Kebab Ada Dunjung Jerajatnya Oke Oh Ini Busaka Benar Benar Tua Yang Dulu Memang Disayangi Atau Disukai Sama Beliau Karena Beliau Dengan Saya Itu Cocok Ada Keselarasan Sambung Seduluran Akhirnya Saya Diberikan Sebuah Busaka Jalak Sanggut Nah Sobat Gini Satu Lagi Mungkin Ada Apa Kata-kata Yang Menangatakan Seperti Ini Busaka Itu Mencari Tuhannya Ada Dulu Dulu Sekali Sebelum Mungkin Sebelum Mas Saya Kenal Dengan Mas Iwan Saya Pernah Mau Memahari Busaka Ini Tapi Entah Bagaimana Saya Kok Apa Ya Kayak Enggak Punya Untuk Dananya Itu Susah Sekali Akhirnya Saya Dengan Wah Sudah Sudah Saya Apa Saya Relakan Mungkin Bukan Jodoh Saya Dan Ternyata Sobat Ini Jodohnya Pak Indra Beliau Dulu Pernah Bercerita Bahwa Busaka Ini Banyak Yang Menawat Banyak Menawat Cuman Tidak Dikasihkan Sama Beliau Karena Beliau Masih Suka Dengan Busaka Ini Busaka Peninggalan Akhirnya Pas Waktu Pertemu Saya Satu Dua Tiga Kali Ternyata Busaka Ini Diberikan Khususus Baja Sendiri Diberikan Barat Ini Juga Tidak Dimaarkan Ternyata Busak Busak Masih Juga Penuh Dengan Ada Riwat Riwat Sendiri Ini Memang Bagus Kalau Saya Lihat Ini Ini Masih Apa Kayak Beger Sapi Gitu Ya Itu Beger Sapi Ini Tengah Dan Bilahnya Sobat Sangat Ringan Uniknya Begitu Saya Dulu Sukanya Gini Saya Dulu Pertama Sukanya Dengan Warangkanya Ini Sudah Warangka Gawannya Tapi Bagus Kedua Dari Pusakanya Apa Tantingannya Enteng Enteng Dan Juga Pamor Saya Suka Saya Suka Pamor Pamor Seperti Itu Mas Saya Ternyata Sendiri Suka Ini Suka Dari Bahannya Bentuk Dapur Sama Pamor Itu Sesuai Dengan Yang Pribadi Saya Mampu Sakanya Berkesannya Itu Enggak Wagu Tangkas Seperti Apa Bagus Dapur Dapur Sengkelat Sengkelat Barang Sepuh Ini Sudah Berlubang Ini Memang Apa Ya Karena Memang Usia Termakan Oleh Usia Jadi Takinya Menipis Menjadi Seperti Ini Kalau Boleh Tahu Assalamualaikum Rahayu Wah Sibuk Sekali Oh Ya Kalau Saya Boleh Bilang Ini Kayaknya Untuk Karakternya Sama Dengan Yang Jalasan Itu Tadi Kalau Boleh Disimpulkan Ini Eranya Apa Ini Era Sultan Agung Sutan Agung Senopasi Siap Siap Gaposengkelat Mbak Erna Punya Kira-kira Pusaka Pusaka Mimpin Ada Ada Sobat semuanya Ini Saya perkenalkan Ini adalah Mbak Erna Beliau Juga Seorang Apa Mbak Seniman 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 Oke Habis ini Saya akan Videokan Kepada Sobat semuanya Nah Ini Sobat Yang Tadi Kata Mas Hendra Adalah Pamor Apa Mas Tadi Mas Ombak Segoro Ombak Segoro Atau Ondo Agung Ombak 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 Mungkin Dalam Setiap Pribadi Mungkin Anu Apa Beda-beda Dalam Penamaan Pamor Tapi Untuk Sobat Semuanya Silahkan Dinilai Sendiri Kira-kira Ini Masuk Pamor Yang kedua Ini Sobat Ini Adalah Jalak Sangut Pembeng Mas Ya Betul Pamor Pembeng 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 Gitu Oke Sobat Coba Lihat Ini Gonjonya Gonjok Wulung Nah Sobat Semuanya Biar Tidak Penasaran Habis Ini Kita Melihat Mas Hendra Untuk Mewarangi Mas Ya Mewarangi Dan Juga Membuat Warangka Seperti Apa Yuk Rasul Saja Kita Ikuti Beliau Nah Sobat Semuanya Ini Adalah Proses Untuk Mewarangi Pusaka Dibersihkan Dulu Kalau Ini Membersihkan Ini Mas Apa Kotor-kotoran Dan Juga Karat-karnya Gitu Ya Kotor-kotoran Korosi Sama Minyak-minyak Yang Nempel Pada Pusaka Oke Siap Teksting Sampai menunggu yang tadi Sobat Ini akan diperlihatkan oleh Mas Zendra Ini yang sudah jadi Mas ya Ini yang sudah jadi setelah proses pewarangan Oke, seperti ini Mas ya Luar biasa Bagus sekali Sobat Bagi Sobat semuanya yang berdomisi di daerah Mojokerto Kota Bisa untuk mewarangi Nanti bisa menghubungi ke Mas Zendra Nah bagi kalian yang ingin Sekedar silaturahmi ke Mas Zendra Atau juga mewarangi Ataupun juga memikirkan warangka Nanti bisa langsung menghubungi Mas Zendra di Facebooknya Nanti saya akan menaruh Nama Facebooknya di deskripsi dari video ini Dan juga ini Mas Zendra Alamatnya boleh Mas Zendra? Iya, alamatnya Biar nanti Sobat semuanya Bisa menghubungi langsung kepada Mas Zendra Nah demikian tadi Sobat untuk video kali ini Nantikan video-video saya selanjutnya Yang lebih menarik Dan tentunya yang lebih seru Dari saya dan juga Mas Zendra Mohon undur diri Dan terima kasih telah menonton video saya Dan salam dari bumi Terima kasih Terima kasih Oh ini kapan di pijak Nampun Apa ya? Pijak-pijak Panggup-penggup Manges kan Terima kasih